Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Full One Piece chapter 1098 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari kilas balik sebelumnya Jinis sang komandan timur pasukan revolusi sedang berada di suatu kerajaan bersama dengan para bawahannya Namun, datang musuh yang tidak terduga dan melakukan penculikan terhadap Jinis Wanita itu diculik dan dijadikan istri seorang Tenryubito secara paksa Kekejaman semacam itu sebenarnya hal yang biasa dilakukan oleh para Tenryubito Mereka memanfaatkan status, kekuasaan, dan kekuatan pemerintah dunia untuk melakukan apapun Termasuk menikahi wanita tanpa peduli wanita itu mau atau tidak Jinis pun menjadi korban dari kekejaman ini Dapat dipastikan bahwa selain mengalami penderitaan fisik, Jinis pun sangat menderita secara psikologis Dia yang merupakan seorang komandan pasukan revolusi malah terpaksa menikah dengan musuh mereka Pada saat Jinis diculik, semua bawahan Jinis dalam pasukan revolusi dimusnahkan oleh pihak pemerintah dunia Penculikan Jinis dan pemusnahan para bawahannya merupakan pukulan hebat bagi pasukan revolusi Pemerintah dunia memang memiliki kekuatan yang besar dan luar biasa Sehingga mereka dapat melakukan hal-hal semacam itu Hal ini juga mungkin menjadi salah satu peristiwa yang paling buruk yang pernah menimpa pasukan revolusi Setelah insiden penculikan Jinis, pasukan revolusi pun menjadi lebih ganas dalam pertempuran Sepertinya amarah mereka meningkat dan diarahkan kepada para musuh yang mereka hadapi Hal ini pun mempengaruhi Kuma Dia terlihat bertempur dengan lebih intens dibanding sebelum-sebelumnya Kehilangan Jinis tentu berdampak pada diri Kuma Mengingat Jinis merupakan orang yang sangat penting dalam hidup Kuma Dapat dibayangkan betapa sedih dan marahnya Kuma karena peristiwa itu Dalam chapter ini, kita pun bisa melihat momen di mana pasukan revolusi Menjemput orang-orang yang berada di kerajaan Goa Setelah itu, Kuma menggunakan kekuatan buah iblis Nikyunikunomi Untuk berteleportasi ke pulau lain Di pulau itu, dia membantu para pemberontak Kuma yang memiliki kekuatan luar biasa Terbukti mampu mengakhiri pertempuran yang terjadi di sana Hanya seorang diri saja Kemampuan Kuma benar-benar berperan signifikan Dalam menjalankan tugas pasukan revolusi Kemudian, cerita beralih ke soal Jinis Yang telah dinikahi secara paksa oleh Tenryubito Jinis pun memiliki seorang anak dari Tenryubito itu Anak dari Jinis dan Tenryubito adalah Boni Fakta ini mungkin cukup mengejutkan bagi sebagian penggemar One Piece Sebab Boni ternyata bukan anak biologis Kuma Melainkan dia adalah anak dari seorang Tenryubito Sepertinya, sebagian orang dalam pemerintah dunia dan angkatan laut Tahu soal asal-usul Boni, termasuk Akainu Saat Akainu menemukan Boni yang telah ditangkap oleh bajak laut Kurohige Ada kesan bahwa dia tidak terlalu keras kepada Boni Padahal Akainu sangat keras kepada para bajak laut Bisa jadi, karena Akainu tahu bahwa Boni sebenarnya anak Tenryubito Maka hal itu sedikit banyak mempengaruhi perlakuan Akainu terhadap gadis itu Dua tahun setelah kelahiran Boni Jinis terkena suatu penyakit mematikan yang bernama Sapir Scale Menurut informasi, Sapir Scale adalah penyakit yang sangat langka Bahkan lebih langka dibanding Amberlead yang pernah dialami oleh Lau Ketika orang yang menghidap Sapir Scale bersentuhan dengan cahaya alami Seperti sinar matahari dan bulan Maka tubuh mereka akan menjadi berwarna biru Dan kulit mereka akan menjadi keras seperti Sisi Penyakit itu pun membuat Jinis yang awalnya seorang wanita cantik Menjadi tidak dikenali lagi Hal itu membuat Jinis dilepaskan oleh Tenryubito Jinis yang terkena penyakit berbahaya tersebut Dianggap sudah tidak berguna Sehingga dia dibuang dari Marijois Jinis pun kembali ke kerajaan Sorbet Negeri di mana dulu dia menghabiskan banyak waktu bersama dengan Kuma Jinis juga membawa Boni Yang kemudian dia titipkan kepada para tetua di pulau itu Saat kondisi Jinis sudah sangat buruk Dia mendapat kesempatan untuk menghubungi pasukan revolusi Menggunakan dendin Mushi Dalam percakapan itu Jinis berkata bahwa dia sangat ingin bertemu dengan mereka semua Tapi dia harus mengucapkan perpisahan Ivankov pun terkejut ketika dia mendengar hal tersebut Kuma juga kaget Lalu Kuma berkata Dia mengira tak akan bertemu lagi dengan Jinis Kuma pun bertanya di mana Jinis berada Agar dia bisa segera kesana Saat mereka berbincang melalui dendin Mushi Pasukan revolusi melacak di mana lokasi Jinis Sehingga begitu Kuma mengetahui lokasi dari wanita itu Dia pun segera Berteleportasi kesana Sebenarnya Ada satu hal yang Jinis sampaikan kepada Kuma Melalui dendin Mushi Namun Karena Kuma buru-buru berteleportasi kesana Kuma tidak bisa mendengar itu Hal yang Jinis sampaikan adalah Dia mencintai Kuma Kuma pun tiba di kerajaan Sorbet Tapi saat dia sampai Jinis sudah mati Saat mengetahui soal anak Jinis yang berada di sana Kuma memutuskan untuk membesarkan Bonny Dengan bantuan dari para tetua Jadi Kuma membagi waktu antara mengurus Bonny Dan membantu pasukan revolusi Hal ini bisa dia lakukan Berkat kemampuan teleportasi yang dia miliki Aktivitas Kuma pun menjadi sangat padat Dan kita juga bisa melihat momen di mana Kuma melatih Sabu Sangat menarik untuk melihat bagaimana latihan Sabu Selain Kuma Dragon juga pasti melatih Sabu Teknik Ryushoken yang Sabu gunakan Sepertinya adalah teknik yang diajarkan oleh Drago Jadi selain teknik cakar naga Masih ada lagi berbagai teknik lain Yang bertemakan naga Beberapa waktu kemudian Bonny mulai mengidap penyakit Sapir Scale Sama seperti Genie Hal tersebut membuat Kuma memutuskan keluar dari pasukan revolusi Agar bisa fokus merawat Bonny Dragon pun mengizinkan hal itu Bahkan dia bilang Akan bertanya kepada semua dokter yang dia kenal Jika ada di antara mereka Yang bisa menyembuhkan Bonny Kuma pun merawat Bonny Walau dia belum tahu Apa yang harus dilakukan terhadap kondisi Bonny Yang mengidap Sapir Scale Untuk sementara waktu Kuma memutuskan bahwa Bonny Tidak boleh keluar dari gereja Agar dia tidak terkena cahaya matahari atau bulan Sementara itu Kuma sering membawakan buku tentang berbagai pulau untuk Bonny Setelah itu Beberapa tahun pun berlalu Bonny telah berusia 5 tahun Dan dia hidup bersama Kuma Dengan penuh kebahagiaan Dari sini terungkap bahwa Sebenarnya Usia Bonny masih anak-anak Pada masa sekarang ini Dia bisa terlihat seperti wanita berusia 20 tahunan Karena kekuatan buah iblis yang dia konsumsi Pada suatu hari Kuma berbicara dengan seorang dokter Tentang kondisi Bonny Menurut sang dokter Walau Bonny tidak terkena cahaya alami Tapi tetap saja semakin hari Kondisinya akan semakin buruk Dan Bonny akan meninggal Pada umur 10 tahun Bonny diam-diam mendengar pembicaraan itu Tapi dia hanya mendengar kalimat Pada umur 10 tahun saja Hal tersebut membuat Bonny salah paham Dan mengira bahwa dia Akan sembuh pada umur 10 tahun Kuma yang selalu berbicara optimis Bahwa penyakit Bonny suatu saat akan sembuh Kini tak bisa mengatakan yang sebenarnya Dan juga dia tidak tahu harus berbuat apa Pada bagian akhir chapter Diperlihatkan setahun telah berlalu Raja Bekori yang dulu digulingkan oleh tentara pembebasan Kini telah kembali Dan mulai membunuh warga di kerajaan Sorbe Orang-orang pun datang kepada Kuma Untuk meminta pertolongan Kematian Jini ini Sangat berdampak besar pada pasukan revolusi Terlebih khusus kepada Kuma Dia jadi bertarung dengan lebih agresif Bahkan dia sering memenangkan pertarungan Melawan banyak musuh seorang diri Dagun juga pasti akan semakin mengarahkan kekuatan Untuk melawan pemerintah dunia Di chapter selanjutnya Sepertinya Kuma akan membantai Raja Bekori dengan brutal Sehingga setelah itu Kuma lah yang akan menjadi Raja Kerajaan Sorbe Nah itu tadi berbagai hal menarik Pada chapter 1098 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Syambles